Asmarasi pedang tumpul jilid 31. Jaringan Metsu-Metsu Mongol. Paman Bok, pedang pemberian mendi yang ayah ini adalah pedang pusaka. Coba Paman lihat keampuhannya gadis itu lalu meloncat ke sudut ruangan itu di mana terdapat sebuah rak besi dan sekali pedangnya menyambar, ujung rak besi itu putus seperti terbuat dari kayu lunak saja. Ketika semua orang memandang masih kaget dan heran, Hakim sudah menghampiri Bok Cun Ki dan menyerahkan pedangnya. Maaf kalau aku merusak rak itu, Paman, akan tetapi coba Paman periksa, apakah kiranya di dunia ini ada ahli silat yang kebal terhadap pedangku ini biarpun dia sendiri, juga kaget dan heran, Bok Cun Ki menerima pedang itu dan memeriksanya. Dia menggeleng kepalanya. Pedangmu ini merupakan pusaka ampuh, Hakim. Senjata besi biasa saja tidak akan mampu bertahan kalau bertemu pedang ini, apalagi kulit daging manusia. Betapapun kebalnya, sukarlah untuk dapat menahan kekebalan kulit terhadap pedangmu ini. Nah, sekarang tentu engkau ingat, Sinwan-Sinwan tiba-tiba berseru sambil bangkit berdiri. Benar. Perut gendutnya. Perut gendutnya tentu saja semua orang semakin heran dan juga geli. Seolah-olah Sinwan ketularan penyakit Hakim dan menyebut-nyebut perut gendut. Akan tetapi dia melanjutkan, ketika kami mengeroyoknya, dan si kedok hitam terkejut karena pedangnya rusak oleh pedangku, saat itu Hakim menyerangnya dengan tusukan pedangnya. Serangan Hakim itu cepat sekali dan dilakukan pada detik si kedok hitam tertegun sehingga pedangnya tepat memasuki perut gendutnya. Aku melihat dengan jelas, akan tetapi si kedok hitam tidak keroboh, bahkan tidak ada darah keluar dari perutnya yang tertusuk pedang mendengar ini, Bok Cun Ki memukul meja di depannya. Berak dan dia pun bangkit berdiri, matanya berkilat-kilat. Ah, kalau begitu, perut gendutnya adalah palsu benar sekali, Paman Bok. Hakim telah menemukan rahasia yang amat penting bagi kita. Kini tidak dapat diragukan lagi, si kedok hitam yang disebut yang mulia oleh anak buahnya, pemimpin jaringan Mat Mat Mongol, adalah seorang pria yang sama sekali tidak gendut perutnya, melainkan tinggi besar dan amat liai, mereka duduk kembali dan nampak betapa Bok Cun Ki dan Sin Wan saling pandang. Seolah keduanya dapat saling menjenguk isi hati masing-masing dan akhirnya Bok Cun Ki berkata, Sin Wan apakah engkau juga menduga seperti yang menjadi dugaanku pemuda itu mengangguk? Sikapnya selama ini selalu menentang dan memusuhi aku, Paman, seolah-olah secara tidak langsung dia memihak kepada para matum-matum Mongol. Biarpun kita belum dapat memastikannya, akan tetapi dia patut sekali dicurigai, Paman, di samping jauh si ucai itu, Bok Cun Ki mengangguk-angguk. Ih, kalian berdua bicara seperti dalam rahasia saja. Siapa sih orangnya yang kalian sangka menjadi si kedok hitam itu tanya Cuswiin tak sabar. Suaminya menghela nafas panjang. Hal ini kalau diketahui orang luar, tentu akan menimbulkan kegemparan. Berbahaya sekali kalau dugaan kita itu keliru, dan berbahaya pula kalau sebelum kita menemukan buktinya, dia telah mendengar akan dugaan kita, akan tetapi, siapakah dia sui in mendesak. Bok Cun Ki menengok ke kiri kanan. Ruangan itu tertutup dan tidak nampak seorang pun pembantu keluarga, juga tidak terdengar ada orang di luar ruangan itu. Namun, tetap saja dia berkata dengan bisik-bisik, General Besar Yau Ti, Ihhatanda serunyonya Bok menahan jeriknya dengan menutupi mulutnya. Bagaimana mungkin? Dia seorang General Besar yang amat besar jasanya kepada kerajaan suaminya memberi tanda agar istrinya itu tetap tenang. Kalian semua tahu bahwa dugaan ini harus kita rahasiakan. Aku, dibantu Sin Wan, Hakim Engka sendiri, Sui In dan Nona Lim Kui Siang, akan cari bukti-buktinya. Bahkan secara rahasia aku akan bicara dengan General Suta, karena hanya General Suta yang akan mampu mengendalikan dan mengatasi kalau-kalau benar dia orangnya dan hendak mempergunakan kekuatan pasukannya. Wah, kalau terjadi demikian, tentu akan gegar dan terjadi perang saudara yang hebat seru. Sihan penuh kekhawatiran. Memang dapat dibayangkan betapa akan hebatnya kalau yang menjadi pemberontak itu seorang General Besar seperti General Yau Ti yang mengetalai ratusan ribu orang pasukan. Karena itulah kita harus bekerja secara rahasia. Jangan sampai dia mengetahui lebih dahulu bahwa dia dicurigai karena hal itu akan membahayakan sekali, kata Bok Cun Ki. Dan aku memiliki pula sebuah bukti yang akan membongkar rahasia pimpinan Mat Matu itu. Dia memasuki kamarnya dan kembali ke ruangan itu, membawa sebuah benda kecil yang dibungkus dengan kain. Setelah bungkusan itu dibuka, ternyata isinya sebatang paku menghitam. Inilah paku yang dahulu melukai pundak lili ketika ia bertanding denganku. Paku ini dilepas seseorang dengan maksud membantu lili dan membunuhku, akan tetapi paku ini dapat tertangkis pedangku. Paku-paku runtuh dan sebuah di antaranya, yaitu yang ini, mengenai pundak lili. Paku itu beracun, Cuswiin membantu suaminya karena ia sudah mendengar kisah itu dan melihat senjata rahasia itu dengan teliti. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda siapa pemiliknya. Kalau kita dapat menyelidiki tempat tinggal orang-orang yang kita curigai dan kita mendapatkan senjata rahasia yang serupa dengan ini, berarti dia yang melepas senjata beracun itu, membuktikan bahwa dia terlibat dalam jaringan mata-mata musuh. Mereka mengadakan perundingan sampai lama dan pada malam hari itu, Sinwan dan Kuis yang diterima sebagai tamu agung, bahkan sebagai anggautak keluarga sendiri. Kuis yang segera akrab dengan Akim dan Cihawa, dan malam itu mereka bertiga tinggal sekamar. Akim yang memiliki watak jujur terbuka itu tanpa malu-malu lagi menceritakan tentang hubungannya dengan Sinwan, dan dalam kesempatan ini pula, Cihawa yang ketularan sikap terbuka itu, mengaku kepada Kuis yang tentang urusannya dengan Sinwan, betapa ia pernah mencinta Sinwan namun tidak dibalas oleh pemuda itu. Mendengar pengakuan dua orang gadis yang pernah mencinta Sinwan ini, Kuis yang bukan merasa cemburu atau panas hatinya, bahkan ia merasa bersyukur sekali karena terbukti bahwa Suhengnya itu amat mencintanya dan tidak dapat membalas cinta gadis-gadis lain, padahal Akim dan Cihawa adalah dua orang gadis yang cantik jelita, bahkan Akim memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, mungkin lebih tinggi dibandingkan ia sendiri. Namun, Suhengnya itu tetap setia kepadanya, walaupun ia sendiri pernah marah kepada Suhengnya, menyatakan benci dan tidak ingin bertemu lagi. J.J.J. Panglima Bok Cun Ki yang cerdik itu diam-diam telah menghubungi Jenderal Suta. Tentu saja Jenderal Besar ini terkejut setengah mati mendengar laporan pembantunya. Hampir dia marah-marah karena tidak percaya bahwa pembantunya yang berjasa besar, Jenderal Yaung Ti, dicurigai sebagai pemimpin jaringan Metsu-Metsu Mongol. Mustahil, katanya. Akan tetapi, dengan tenang dan sabar Bok Cian Kun memberi penjelasan secara terperinci, mengumpulkan semua hasil penyelidikan anak buahnya dan hasil penyelidikan Sin Wan, Lili dan juga Akim. Mendengar keterangan terperinci itu, Jenderal Suta berdiam diri, termenung dengan alis berkerut. Akan tetapi, dia harus yakin pikirnya. Menuduh Jenderal Yaung Ti sebagai pemimpin Metsu-Metsu Mongol, tanpa adanya bukti-bukti yang meyakinkan, amat berbahaya. Jenderal Yaung Ti memiliki kekuasaan yang cukup besar, bahkan Kaisar amat percaya kepada Jenderal yang tinggi besar itu. Pendeknya, Jenderal Yaung Ti merupakan orang kedua sesudah dia yang dekat dan dipercaya Kaisar. Dia sendiri adalah Sute, adik seperguruan, Kaisar, tentu saja hubungannya amat dekat. Akan tetapi Jenderal Yaung Ti juga telah melakukan banyak jasa dan selama ini membuktikan dirinya sebagai seorang Jenderal yang cakep dan setia. Bok Cilyang Kun, dugaanmu ini berbahaya sekali. Engkau harus mampu memperlihatkan bukti, barulah aku berani turun tangan dan berani melapor kepada Seri Baginda, akhirnya dia berkata, Tentu saja, Su Goanswe, Jenderal Su. Saya hanya mohon bantuan paduka, karena tanpa bantuan paduka, bagaimana mungkin saya berani menyelidiki ke dalam rumah dan kantor Jenderal Yaung? Seri Baginda telah memberi waktu kepada saya, dan kalau dalam sebulan saya tidak mampu membongkar jaringan mat-mat ini, seluruh keluarga saya akan menerima hukuman. Saya mohon bantuan paduka, Jenderal Sota menghela nafas panjang. Seringkali dia menghela nafas panjang melihat perubahan yang terjadi pada diri Suhengnya yang kini menjadi Kaisar itu. Sekarang, Kaisar berubah menjadi seorang yang teramat kejam. Bahkan seorang pembantu terbaik dan paling setia sekalipun, dengan mudah akan dijatuhi hukuman mati karena melakukan kesalahan sedikit saja. Kaisar begitu dipenuhi kecurigaan dan kebencian. Baik, aku akan membantumu, Ciyangkun, kata Jenderal Sota dan mereka lalu bicara dengan sikap serius mengatur langkah-langkah untuk membongkar rahasia yang amat membahayakan negara itu. Sebagai hasil dari rencana siasat mereka itu, pada suatu hari, Jenderal Sota dan Jenderal Yaungti dipanggil menghadap Kaisar bersama para panglima tinggi lainnya untuk membicarakan tentang keamanan negara. Kaisar melakukan panggilan ini tentu saja sebagai hasil dorongan Jenderal Sota yang bermaksud agar Jenderal Yaungti dapat mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang jaringan matematemongol yang membahayakan negara, dan terutama sekali untuk memancing Jenderal itu keluar agar Bok Cun Ki dan para pembantunya mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyelidikan ke tempat tinggal dan kantor Jenderal yang dicurigai itu. Kaisar tidak mencurigai bujukan Jenderal Sota ini karena memang Kaisar ingin membicarakan tentang penyerangan terhadap kedua orang putranya, yaitu Raja Mudayung Lo dan Pangeran Ciu Hwi San. Kesempatan itu dipergunakan dengan baik oleh Bok Cun Ki yang segera menugaskan kepada Sin Wan dan Kui Siang untuk melakukan penyelidikan ke rumah keluarga Jenderal Yaungti. Bagi orang biasa, tentu tidak akan mudah memasuki gedung keluarga Jenderal Yaungti tanpa izin. Namun, Sin Wan dan Kui Siang mempergunakan ilmu kepandayan mereka dan berhasil melompati panar tembok di bagian belakang ketika pasukan pengawal yang melakukan perondaan siang malam itu lewat dan mereka berdua sudah menyelingap ke dalam taman bunga milik keluarga itu. Sebelumnya, mereka berdua sudah mendapat penggambaran yang jelas tentang keadaan gedung itu dan juga tentang keadaan keluarga Yaungti, Jenderal yang mereka curigai. Jenderal itu mempunyai seorang istri dan tiga orang selir di gedung itu dan hanya mempunyai dua orang anak dari para selirnya, dua orang anak laki-laki yang masih kecil, belum sepuluh tahun usianya. Sin Wan dan Kui Siang menyelinap di antara pohon-pohon dan semak-semak mendekati bangunan besar. Dua orang tukang taman yang sedang bekerja, tidak melihat gerakan mereka dan akhirnya dua orang pendekar itu berhasil meloncat ke atas atap dapur bangunan itu, bersembunyi di balik guungan dan bergerak bagaikan dua ekor kucing tanpa mengeluarkan suara apapun. Karena sudah mempelajari keadaan dalam bangunan gedung itu, Sin Wan dan Kui Siang dapat berada di atas kamar besar milik keluarga itu melihat betapa kamar itu yang amat mewah. Dalam keadaan kosong dan sungi, Sin Wan berbisik-bisik dengan kekasihnya, mengatur siasat kalau sampai mereka ketahuan orang selagi dalam kamar itu, merencanakan jalan keluar dari kamar tanpa diketahui orang. Kemudian, mereka membuka atap dan bagaikan dua ekor burung Raja Wali, mereka melayang turun dari atas, masuk ke dalam kamar tanpa mengeluarkan suara. Begitu tiba dalam kamar, dua orang pendekar muda yang sejak tadi menutupi muka mereka dengan kedok coklat dan biru, kedok yang sengaja dibuat mirip dengan kedok yang dipergunakan anak buah si kedok hitam, segera bekerja dengan cepat. Mereka menggeledah dan mencari-cari apa saja yang dapat merupakan bukti bahwa dugaan mereka benar, yaitu bahwa General Yauti merupakan pemimpin, atau setidaknya mempunyai hubungan dengan jaringan mat-mat-mongol. Sampai kurang lebih satu jam mereka menggeledah, membuka almari dan laci-laci, memeriksa seluruh ruangan namun mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Memang mereka sudah menduga bahwa agaknya, andai kata benar bahwa General Yauti menjadi pemimpin jaringan mat-mat-mongol, pasti keluarganya tidak ada yang mengetahui dan hal itu merupakan rahasia pribadi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dan kalau dia menyimpan sesuatu yang dapat membuka rahasianya, tentu barang itu disimpan di lain tempat. Ke kantornya, di Sik Sin Wan dan mereka berdua segera meloncat lagi keluar dari kamar itu, membetulkan letak atap yang mereka buka dan tak lama kemudian mereka sudah keluar lagi melalui taman dan pagar tembok di belakang tanpa diketahui orang. Tak lama kemudian, dengan bekerja cepat agar jangan sampai kedahuluan General Yauti, dan hal ini sudah diatur oleh General Suta agar General Yauti agak lama berada di istana, Sin Wan dan Kuis yang sudah berada di kamar kerja General Yauti yang terletak di dalam markas pasukan. Tentu saja mereka berdua tidak begitu ceroboh untuk memasuki benteng seperti yang mereka lakukan di rumah kediaman General Yauti. Mereka sudah membawa bekal surat perintah dan surat kuasa dari General Suta untuk memasuki kamar kerja General Yauti dan mengambil barang-barang yang diperlukan dalam persidangan di istana. Dengan bekal surat ini, para petugas jaga di markas itu tentu saja tidak berani menghalangi. Surat perintah dari General Suta sebagai panglima tertinggi oleh pasukan di situ lebih ditaati daripada surat dari Kaisar sendiri sekalipun. Maka, mereka mempersilahkan Sin Wan dan Kuis yang masuk dan tak lama kemudian dua orang muda perkasa ini sudah melakukan penggeledahan di dalam kamar kerja General Yauti setelah mereka berdua menggunakan tenaga untuk membuka daun pintu kamar itu secara paksa. Begitu masuk, mereka berdua mengenakan lagi kedok mereka untuk menjaga segala kemungkinan, walaupun tadi mereka masuk sebagai utusan General Suta. Bahkan surat itu pun dibuat oleh General Suta memergunakan tanda tangan dan capal su. Hal ini untuk menjaga kemungkinan General Yauti tidak bersalah sehingga dia tidak akan terlibat dalam penggeledahan itu dan kedua orang muda itu yang akan dianggap sebagai penanggung jawab. Di kamar kerja ini pun Sin Wan dan Kuis yang tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka hampir putus asa ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka dan sesosok bayangan berkelebat masuk. Ternyata dia adalah seorang yang mengenakan kedok abu-abu. Mau apa kalian di sini bentak si kedok abu-abu dengan suara bengis? Ah, kami sedang sibuk hendak membersihkan tanda-tanda yang terdapat di sini karena sebentar lagi tempat ini akan digeledah oleh pasukan istana. Kaisar telah mencurigai yang mulia. Di mana yang mulia? Apakah belum pulang dari istana kata Sin Wan? Mendengar ucapan itu, si kedok kebuah nampak terkejut. Sepasang matu di balik kedok itu bekilat. Kalau begitu, aku harus cepat memberi kabar kepada pangeran siapa pangeran Sin Wan menghentikan ucapannya, memaki diri sendiri yang terlanjur bicara. Dan benar saja, mendengar Sin Wan tidak mengenal siapa pangeran yang dia maksudkan, si kedok abu-abu segera mencabut pedangnya. Kalian palsu dan pedangnya sudah menyambar dengan ganas ke arah Sin Wan. Sin Wan yang menyadari kesalahannya, mengelak dan dari samping, Kui Siang sudah bergerak ke depan, tangannya menyambar dengan totokan dan si kedok abu-abu itu pun terkulai lemas. Sin Wan merampas pedangnya dan menyambut tubuh itu agar tidak menimbulkan suara gaduh. Inilah bukti yang paling baik, bisiknya kepada Kui Siang. Tak lama kemudian, Sin Wan dan Kui Siang keluar dari kamar kerja General Yao Ti, dan Sin Wan menggendong sebuah karung yang penuh, melangkah dengan tenang keluar dari kamar kerja itu. Ketika para petugas jaga di luar melihat Sin Wan menggendong sebuah karung, mereka memandang heran, tidak dapat menduga apa isi karung itu, juga tidak berani bertanya. Kami telah menemukan barang yang dibutuhkan General Suta dan General Yao Ti, kata Sin Wan tenang dan para penjaga itu pun tidak berani bertanya. Mereka semua mengenal General Suta sebagai seorang general yang tegas dan berdisiplin, maka mereka tentu saja tidak berani melanggar surat perintahnya. Tentu saja isi karung itu adalah si kedok abu-abu yang telah ditangkap oleh Sin Wan dan Kui Siang. Mereka cepat membawa tawanan dalam karung itu ke rumah Bok Chun Ki. Semua berkumpul di situ. Bok Chun Ki sendiri, Sui In dan Akim yang belum berhasil membongkar rahasia Yao Siu Chai yang selalu berdekatan dengan pangeran mahkota, Cihan dan Ciha Wea. Hanya Nyonya Bok yang berada di dalam, tidak mau mencampuri urusan yang menggunakan kekerasan dan membutuhkan kepandaian silat itu. Ketika tawanan itu dikeluarkan dari karung dan berlutut di atas lantai, dengan kedok terbuka, ternyata dia adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun. Dia seorang Han, bukan orang Mongol, bahkan dia seorang anggota pasukan di bawah General Yao Ti. Dengar baik-baik, kata Bok Chun Ki yang memimpin pemeriksaan itu. Kalau engkau mau mengaku terus terang, hukumanmu akan diperingan. Akan tetapi kalau engkau berbohong dan tidak mau mengaku, akan kusuruh tangkap seluruh keluargamu dan kusuruh siksa mereka di depan matamu. Nah, jawab yang sebenarnya. Siapa namamu aja orang itu menjadi pucat? Tadinya dia bersikap keras dan masa bodoh, akan tetapi ancaman terhadap keluarganya itu mengingatkan haakan istrinya, tiga orang anaknya yang masih kecil, dan ibunya yang sudah tua dan luluh kekerasan hatinya. Nama saya Siow Jin, Siang Kun, katakan, siapa sebenarnya pemimpin para orang berkedok, anggota jaringan matematimongol itu. Jawab saya, saya tidak tahu, engkau menyebutnya yang mulia, bukan Siow Jin mengangguk. Kami semua hanya mengenal dia sebagai yang mulia, akan tetapi tak seorang pun di antara kami yang pernah melihat wajahnya. Kami semua tidak tahu siapa sebenarnya yang mulia, dan siapa yang kasebut pangeran itu tanya pula bok chun ki. Wajah orang itu berubah pucat sekali, matanya terbelalak dan dia menjeleng kepala. Saya, saya tidak berani tanda seru pada saat itu, Siow Jin menjulurkan tangannya dan jari tangannya sudah menekan tengkuk tawanan itu. Wajah tawanan itu berkerut-kerut dan rintihan keluar dari mulutnya karena dia merasa betapa tubuhnya seperti ditusuki ratusan batang jarum yang panas, nyerinya tak tertahan lagi. Siow Jin melepaskan tangannya dan orang itu basah oleh keringat dingin. Hayo katakan, siapa pangeran itu kini sui in membentak. Atau kau inginku suruh tangkap dan seret ke sini seluruh keluarga mu bok chun ki menambahkan. Dia, dia murid yang mulia, hem, siapa namanya? Di mana bentak bok chun kun lagi? Dia adalah pangeran yaluta, pangeranan mongol tawanan itu mengangguk dan tiba-tiba dia menjerit dan terkulai. Ternyata sebatang paku telah menancap di punggungnya. Sui in cepat mencabut paku itu dan dia pun berkata kepada suaminya. Dia bagian kami. Hayo, Akim dan wanita perkasa itu meloncat pergi, diikuti Akim karena memang pangeran yaluta merupakan bagian mereka. Mereka yakin bahwa yang disebut pangeran yaluta itu bukan lain adalah yang menyamar sebagai Nyao Si Ucai. Begitu mencabut paku itu dari punggung tawanan yang diserang secara menggelap, tahulah sui in bahwa yang dahulu melukai pundak puterinya dengan paku merupakan orang yang sama, yaitu si penyambit tadi. Masih nampak tadi bayang biru putih berkelebat dan dengan cepat ia pun melakukan pengejaran bersama Akim. Akan tetapi, bayangan itu sudah lenyap. Hayo, kita langsung saja ke istana pangeran mahkota kata sui in. Untuk keperluan ini ia sudah dibekali surat penggeledahan yang ditulis sendiri oleh Jenderal Sota. Dengan surat perintah Jenderal Sota itu, benar saja sui in dan Akim tidak menemui kesulitan untuk menerobos masuk ke dalam istana seng pangeran, walaupun para penjaga menjadi bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka mengenal tanda tangan dan cap kebesaran Jenderal Sota, dan kedua orang wanita itu tadi mengatakan bahwa mereka hendak bertemu dengan Yao Siu Chai. Entah ada urusan apa maka Jenderal Sota sampai memberi kuasa kepada dua orang wanita itu untuk menemui Yao Siu Chai dan melakukan penggeledahan. Karena merasa tidak enak hati walaupun tidak berani menghalangi, kepala jaga lalu memimpin pasukan kecil untuk masuk ke dalam, hendak melihat apa yang akan terjadi dan berjaga-jaga melindungi seng pangeran. Sui in dan Akim juga sudah mendapat kegambaran yang cukup jelas tentang keadaan istana seng pangeran, dan mereka tahu di mana letak kamar pangeran mahkota, di mana pula letak kamar putranya dan kamar Yao Siu Chai. Akan tetapi, ketika mereka lewat di kamar pangeran dan kamar Yao Siu Chai, sunyi saja di situ. Seorang pengawal yang berjaga di situ memandang penuh curiga dan melintangkan tombaknya. Sui in memperlihatkan surat kuasa dari Jenderal Sota, membuat pengawal itu berdiri tertegun. Cepat katakan, di mana Yao Siu Chai dan seng pangeran pengawal itu masih tertegun dan tidak mampu menjawab, hanya menunjuk ke arah taman. Sui in menggerakkan tangan menotoknya agar pengawal itu tidak membuat banyak ribut. Lalu bersama Akim ia lari ke dalam taman yang luas dan indah itu. Berindah-indah mereka menghampiri pangeran mahkota yang kelihatan sedang duduk di atas bangku menghadapi Yao Siu Chai yang kelihatan marah-marah sekali, kalau paduka menolak, terpaksa aku akan membunuhmu katanya kacau dan kadang kasar. Pangeran, cepat buatkan surat kuasa untukku dan aku tidak akan membunuhmu biarpun wajahnya pucat. Pangeran yang nampak lemah dan tidak bersemangat itu kini mengangkat kepala membusungkan dadanya. Orang Siu. Baru sekarang aku menyadari bahwa engkau bukanlah orang baik-baik. Entah siapa engkau, akan tetapi jelas engkau menyusup ke sini untuk menguasai aku ah, pangeran Tolol. Kau sudah bosan hidup agaknya Yao Siu Chai mengangkat tangan kanan ke atas dan memukul ke arah kepala pangeran mahkota untuk membunuhnya. Jahanam busuk tiba-tiba terdengar teriakan Yaring dan Akim sudah meloncat dan langsung saja memukul ke arah dada Yao Siu Chai. Yao Siu Chai atau pangeran Yaluta itu terkejut merasakan sambaran angin, dia lalu menggerakkan tangan kirinya menangkis. Duh. Plak tanda seru baik pangeran Yaluta maupun Akim terdorong mundur, akan tetapi pukulan Yaluta ke arah kepala pangeran mahkota tadi meleset dan mengenai ujung bunda kirinya. Walaupun pukulan itu tidak telak dan hanya menyerempet saja, namun cukup membuat pangeran itu terpelanting. Yaluta kini berdiri berhadapan dengan dua orang wanita itu. Wajahnya agak pucat, mulutnya cemberut dan matanya mencorong. Dia segera mengenal dua orang itu. Dia tersenyum mengejek. Kiranya Bico Asian Li yang datang. Hem, dahulu ketika bersama ayahmu dan puterimu engkau melarikan diri dikejar-kejar pasukan, aku yang menyelamatkan kalian dan tutup mulutmu, Jahanam palsu. Kiranya engkau yang dahulu melukai pundak lili. Nih, ku kembalikan paku-pakumu yang dahulu melukai lili dan tadi membunuh anak buahmu sendiri. Tangan sui in bergerak dan dua batang paku itu menjadi dua sinar hitam menyambar ke arah dada dan leher Yaluta. Akan tetapi tentu saja pangeran mongol ini tidak sedih senjatanya makan dirinya sendiri. Sekali dia bergerak, dia sudah mengelak dan dua batang paku itu meluncur lewat. Pangeran, lihat baik-baik. Dua orang wanita ini datang untuk membunuh paduka. Bico Asian Li ini adalah ibu dari lili, tentu ia datang untuk membunuh paduka. Dan gadis ini adalah pengawal pribadi Raja Muda Yunglo, agaknya adik paduka itu memang hendak membunuh paduka maka mengirimnya ke sini. Awas, mereka akan membunuh paduka. Pengawal, cepat kurung dan tangkap dua orang pembunuh ini. Mereka hendak membunuh Seng Pangeran belasan orang pengawal yang sudah tiba di taman itu, menjadi bingung. Akan tetapi mereka sudah siap dengan senjata di tangan, menanti perintah Seng Pangeran karena perintah dari Yau Siu Caik kurang meyakinkan hati mereka. Hakim berkata kepada Pangeran Mahkota. Maaf, Pangeran, apakah paduka masih belum menyadari benar? Orang ini hampir saja tadi membunuh paduka. Dia ini adalah seorang matumata. Dia adalah Pangeran Yaluta, Pangeran dari Mongol yang sengaja menyelundup ke sini untuk memimpin jaringan matumat Mongol. Mendengar ucapan ini, Pangeran yang kini sudah sadar benar itu mengangguk dan berkata kepada para pengawal. Tangkap sastrawan gadungan ini jangan teriak sui-in. Biarkan kami berdua yang menangkapnya. Kalian jaga saja keselamatan Pangeran Yaluta tak dapat mengelak lagi, akan tetapi masih mencoba untuk memeladiri. Alangkah lucunya. Kalau benar aku ini matumatu dan memusuhi seng Pangeran Mahkota, tentu sudah lama aku menyerang atau membunuhnya karena setiap hari aku berdekatan dengannya. Itu hanya fitnah keji Yaluta, engkau orang Mongolicik. Engkau mendekati seng Pangeran untuk menguasainya, bahkan engkau mengadu domba beliau dengan Raja Muda Yulo. Engkau bahkan hampir membunuh kedua orang Pangeran itu di Cinaan kini akim berkata dengan lantang. Engkau hendak membuat keluarga kerajaan menjadi lemah dan saling bermusuhan. Sudahlah Yaluta, tidak perlu engkau berpura-pura lagi. Engkau bekerja sama dengan yang mulia memimpin jaringan matumatumongol. Mendengar ini, pucatlah wajah Yaluta. Dia menyangka bahwa gurunya telah terbongkar rahasianya dan tertangkap. Dia menjadi nekat dan dia tertawa bergelak. Ha, 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 benar aku adalah Pangeran Yaluta. Aku hendak membangun kembali kerajaan Mongol yang jaya. Ha, 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 kerajaan Beng akan hancur. Pangeran Mahkotanya pun hanya sekor kura-kura yang lemah. Ha, ha, ha semua orang kini merasa yakin dan selagi Pangeran Mongol itu masih tertawa, tiba-tiba saja dia sudah menerjang dan menyerang ke arah Pangeran Mahkota yang sudah diketung dan dijaga oleh para pengawal. Para pengawal melindungi, dan tiga orang di antara mereka roboh di sambar kipas yang digerakkan secara ganas dan dasyat oleh Pangeran Mongol itu. Akan tetapi, Akim dan Sui In segera menerjang maju dan sudah mencabut senjata pedang mereka. Ouyang Kim sudah memegang Goat Im Kiam, sedangkan Chu Sui In sudah memegang Hek Chua Kiam yang bersinar hitam. Sambil tertawa-tawa seperti orang gila, suara ketawa yang menyembunyikan kekecewaan hatinya karena siasatnya telah gagal dan hancur, Yaluta mengamuk dengan kipasnya. Ilmu silat Pangeran Mongol ini cukup hebat karena sejak kecil dia sudah mempelajari segala macam ilmu berkelahi, gulat dan silat, dan akhir-akhir ini dia menjadi murid yang mulia. Andai kata Akim seorang yang maju menandinginya, tentu tidak akan mudah bagi gadis itu untuk mengalahkan Yaluta. Akan tetapi, di situ terdapat Chu Sui In yang kedudukannya dalam dunia persilatan sudah tinggi, sebagai datuk. Maka, menghadapi sambaran sinar pedang hitam yang bergulung-gulung, segera Yaluta terdesak hebat.